Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Warta Wasaka Sepekan Yang akan menyampaikan informasi kegiatan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dirangkum dalam Warta Wasaka Kalsel Sepekan Kita awali berita pertama dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas Mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan mal pelayanan publik di tempat masing-masing Hal tersebut disampaikan Menteri PAN-RB saat melakukan pengarahan dengan Kepala Daerah Sekalimantan Selatan Di Fugo Hotel Banjermasin 18 Oktober kemarin Selain untuk memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah dan bagian organisasi Sekalimantan Selatan Kunjungan Menteri PAN-RB ke Kalsel adalah dalam rangka meresmikan mal pelayanan publik di Kabupaten Baritokwala di hari yang sama Dengan deresmikannya mal pelayanan publik di Baritokwala berarti Kalsel telah memiliki sebanyak 4 mal pelayanan publik Yaitu di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Baritokwala Menteri PAN-RB dalam arahannya kepada para Kepala Daerah Sekalimantan Selatan meminta Agar mempercepat transformasi dan reformasi birokrasi untuk kesejahteraan rakyat Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik di Kalsel Dan penandatanganan komitmen bersama keberlanjutan lapor di Provinsi Kalimantan Selatan Untuk diketahui, lapor Paman sendiri sudah masuk peredika top 6 selama 2 tahun berturut-turut Dalam kompetisi pengaduan pelayanan publik nasional Saya Revina, bersama Anto, Yayan, dan Rani melaporkan Musa Bakoh Tilawatil Quran Nasional ke-29 tahun 2022 Di Provinsi Kalimantan Selatan resmi ditutup selasa malam lalu Pada penutupan tersebut, Kori dan Koriah asal Provinsi Kalsel Menjadi yang terbaik kategori dewasa Yakni Muhammad Rizkon sebagai Kori terbaik dan Hajah Raudah sebagai Koriah terbaik Penutupan Musa Bakoh Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan berlangsung meriah Ditambah dengan hujan kembang api Membuat para kafilah dan undangan terpukau akan keindahannya Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin mengatakan Kerinduan 52 tahun untuk menjadi tuan rumah penyelenggara MTK Nasional telah terobati Beliau berharap pelayanan yang diberikan Kalimantan Selatan kiranya memberikan kepuasan bagi seluruh kafilah Kami atas nama rakyat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga Kepada seluruh kapilah pecinta Al-Quran selusantara di Republik Indonesia ini Kerinduan 52 tahun untuk menjadi tuan rumah penyelenggara MTK Nasional berasa telah terobati Pada penutupan tersebut juga dibacakan putusan pemenang MTK Nasional ke-29 oleh Dewan Hakim Sebagaimana dibacakan oleh Ketua Dewan Hakim Prof. Dr. Kayi Haji Syahid Agil Husin Al-Munawar MA Secara keseluruhan, hasil MTK Nasional ke-29 tahun 2022 Provinsi Jawa Timur tampil sebagai juara umum Kemudian disusul DKI Jakarta Dan tuan rumah Provinsi Kalimantan Selatan harus puas di posisi ketiga Prestasi membanggakan justru datang dari cabang unggulan Yakni Kori dan Koriah asal Provinsi Kalimantan Selatan Yang menjadi terbaik kategori dewasa Yakni Mohamad Rizkon, Kori terbaik Dan Hajah Raudah, Koriah terbaik Widi Sebastian bersama tim liputan MTK Nasional ke-29 Melaporkan untuk Warta Wasaka Sebekan Kalimantan Selatan kali kedua sebagai penyelenggara MTK Nasional Setelah sebelumnya tahun 1970 mendapatkan banyak pujian Pada MTK Nasional ke-29 kali ini Kalsal mempersiapkan pagelaran MTK Yang berkonsep teknologi digital futuristik Dan merupakan pertama kali selama perhelatan MTK di Indonesia Atas konsep itulah Gubernur Kalsal Paman Birit Menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia Sebagai panggung pertama MTK Nasional Dengan konsep digital futuristik dan dinamis pertama di Indonesia Berhasil meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia Atas prestasi pemberah karsa rekor MTK Nasional ke-29 Dengan konsep berbeda yakni digital futuristik Dan dinamis pertama di Indonesia Pihagam penghargaan diserahkan langsung oleh Paulus Pangka Selaku ketua umum dan pendiri Lembaga Prestasi Indonesia Dunia Atas penghargaan tersebut Gubernur Paman Birin Menyampaikan terima kasih atas penghargaan Dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia ini Diungkapkan Paman Birin Kesuksesan penyelenggaraan MTK ke-29 di Kalsal ini Tidak lepas dari kerjasama semua pihak Baik itu panitia penyelenggara, kafilah, dan tamu se-Indonesia Belinda Devi melaporkan bersama tim yang bertugas Berita selanjutnya Provinsi Jawa Timur Keluar sebagai juara umum MTK Nasional ke-29 Yang diselenggarakan tanggal 10 sampai dengan 19 Oktober 2022 Di Kalimantan Selatan Penyerahan Piala Juara Umum dilakukan di Ruang Abrani Sulaiman Setda Prof. Kalsal Banjarbaru Oleh Wakil Menteri Agama Jenut Tauhid Saadi Didampingi Setda Prof. Kalsal Roy Rijali Anwar Pada 19 Oktober 2022 lalu Provinsi Jawa Timur berhasil keluar sebagai juara umum pertama Penyusul DKI Jakarta sebagai juara dua Dan Kalimantan Selatan sebagai juara tiga Penyerahan Piala Juara Umum dilakukan di Ruang Abrani Sulaiman Setda Prof. Kalsal Banjarbaru Oleh Wakil Menteri Agama Jenut Tauhid Saadi Didampingi Setda Prof. Kalsal Roy Rijali Anwar Dalam kegiatan tersebut Juga diserahkan Al-Quran eksklusif Pada pemenang hafalan Al-Quran 30 Jus, Putra, dan Putri Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin Mewakili Masyarakat Kalimantan Selatan Mengucapkan selamat kepada kafilah Jawa Timur Dan untuk kafilah Kalimantan Selatan Gubernur juga menyampaikan terima kasih Atas kerja keras dan prestasi yang telah diberikan Pada kafilah Kalimantan Selatan Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi Atas kerja keras, dedikasi, perjuangan, dan prestasi yang diberikan Semoga ke depan kita dapat memperbaiki segala perkurangan Sehingga dapat memberikan prestasi terbaik Bagi berbuah bangsa dan negara kita Sementara itu, Wamanak Jainu Tohit Saadi mengapresiasi kesuksesan Kalsel sebagai tuan rumah perhelatan MTQ yang kedua kalinya Setelah lebih dari 50 tahun lamanya, Wamanak mengatakan Keberhasilan MTQ tidak hanya dinilai dari lahirnya para juara Tetapi bagaimana Al-Quran dirima oleh masyarakat sebagai nilai-nilai luhur kebaikan Sindi VSP bersama tim liputan yang bertugas Noval dan Eki melaporkan Diiringi lantunan selawat dan syair maulid Gubernur Kalsel, Paman Birin Membuka acara Mbak Ayun Maulid Yang diselenggarakan di Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru pada Kamis kemarin Pada kesempatan tersebut, Paman Birin juga ikut Mbak Ayun Yang diayun oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono Dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Muhammadun Paman Birin yang sudah disiapkan tempat Mbak Ayun dengan berbagai hiasan oleh Panitia Selepas membuka acara langsung dipersilakan duduk di atas tapih bahalai Begitu duduk di atas ayunan, pada sisi kiri ada Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono Dan sisi kanan, Kepala Distribut Kalsel, Muhammadun Diiringi lantunan syair maulid dan selawat nabi Paman Birin diayun secara bersamaan oleh Wartono dan Muhammadun Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan rasa bangga Tradisi Mbak Ayun Maulid terus dilestarikan di Banua Luar biasa dan mudah-mudahan kini terus nanti akan kita kembangkan yang lebih besar lagi Kalau hari ini ada berapa nih? 150 Sebagai mana yang disampaikan Panitia Mbak Ayun Maulid Tahun ini diikuti 155 peserta yang terdiri dari bayi hingga usia tua Untuk peserta termuda, bayi berusia 11 hari Dan tertua seorang nenek berusia 83 tahun Dengan peserta terjauh dari Kabupaten Tabalong Rista bersama tim yang bertugas Agus Nadi Mulyono melaporkan Kedatangan Gubernur Kalsel Paman Birin ke SMA Negeri 4 Banjarbaru Benar-benar sudah dinantikan oleh para siswa dan guru Hal tersebut terlihat saat Paman Birin hadir dalam hari ulang tahun SMA Negeri 4 Banjarbaru pada 20 Oktober lalu Sambutan meriah ditunjukkan pada siswa dan guru Serta pegawai sekolah yang terletak di Jalan Sriwijaya, Liangangang, Banjarbaru SMA Negeri 4 Banjarbaru Selain disuguhi tarian khas Kalimantan yang dibawakan beberapa orang siswi Paman Birin juga disambut antusias dengan yel-yel penyemangat Paman Birin dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada SMA N4 Banjarbaru Yang tahun ini berusia 23 tahun Serta penghargaan dan terima kasih kepada segenap dewan guru Atas sumbang sih mendidik anak-anak menjadi kaum intelektual Paman Birin juga menitipkan pesan kepada anak tidik Agar menggunakan waktu dengan baik dan mengembangkan potensi serta kemampuan Yakni dengan belajar dengan rajin dan tekun Menjadi anak-anak yang santun Berbudi pekerti dan berahlak mulia Saling mendukung dan selalu menjaga kekompakan Emma bersama tim liputan yang bertugas Agus dan Nadi melaporkan Pada 20 Oktober lalu Gubernur Kasel Paman Birin bersama ketua tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Raudatul Jana Sabirinur Menghadiri acara lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Sekaligus pengukuhan pengurus forum peningkatan ikan periode 2022-2025 Lomba masak ikan ini diikuti oleh seluruh perwakilan PKK Kota dan Kabupaten Sekalimantan Selatan Paman Birin menyampaikan apresiasi Atas kegiatan lomba masak serba ikan Yang digagas dinas kelautan dan perikanan Pekerjasama dengan tim penggerak PKK Kalimantan Selatan Di Aula Kampus 2 BPSDMD Jalan Ambulung Banjarparu Beliau mengatakan kegiatan tersebut sangat inspiratif Karena dapat mendorong masyarakat untuk mengonsumsi ikan Sementara itu dilaksanakan juga pengukuhan pengurus for ikan kalasal periode 2022-2025 Yang diharapkan dapat membantu permasalahan stunting pada anak Dengan merumuskan kebijakan dalam perikanan Dalam lomba masyarakat Dalam lomba memasak serba ikan yang diikuti oleh PKK Sekalimantan Selatan tersebut Kabupaten Tabalong jatuh menjadi juara favorit pilihan ketua tim penggerak PKK Kalimantan Selatan Revina bersama Nema dan Noval melaporkan Sekian warta wasakasepakan kali ini Terima kasih kerana menonton!